Intro Nasib naas dialami seorang warga negara asing berinisial SJ 57 tahun Pria itu mengalami kecelakaan saat bermain paragliding di pantai Bulgari, desa pecatu kota selatan Badung, Bali, Jumat 1 September 2023 Pria berkebangsaan Korea Selatan tersebut terjatuh ke laut dan tenggelam Setelah sempat hilang di lautan selama satu hari, korban akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia Informasi yang dihimpun Bali Express, seorang security hotel Burgali berinisial MA melihat SJ sedang bermain paragliding dari sebuah lip tamu Teman korban yang juga mengikuti olahraga terjun bebas itu, yakni dua laki-laki berinisial KHA 72 tahun dan KHY 52 tahun Sementara satu teman lagi yaitu seorang perempuan berinisial LKJ 41 tahun tidak ikut bermain Kemudian SJ pun tampak melintas di atas pantai dengan pemandangan tebing dan hamparan pasir putih tersebut Tapi tak disangka diduga parasut yang dikenakan SJ tiba-tiba terlipat di udara Sehingga pemain paragliding asal negeri Gingseng tersebut terjatuh ke laut MA sempat melihat korban berusaha meminta tolong, apasnya ada ombak besar yang mehempaskan korban ke karang Pria paru bayar itu tak menyerah dan sempat berusaha merangkak naik Namun korban dihantam kembali oleh ombak sampai akhirnya dia tidak terlihat lagi Kejadian ini lantas disampaikan oleh sekuriti keatasannya untuk diteruskan ke pihak berwajib Selanjutnya Basarnas Bali dan Ditpol Airut Polda Bali melaksanakan pencarian terhadap korban Hingga akhirnya pada Sabtu 2 September sekitar pukul 17.30 Korban ditemukan terdampar di pantai sudah tak bernyawa Kepolisian kini tengah menyelidiki penyebab jatuhnya korban saat main paragliding Aparat pun juga meminta keterangan teman-teman korban Dikonfirmasi mengenai peristiwa naas tersebut Kabinet Mas, Polda Bali, Kombes, Pol Jansan, Afitus, Panjaitan belum bisa memberikan keterangan Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton!